Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini aku mau bikin tutorial slime lagi sesuai apa yang di request sama subscriber aku yaitu untuk membuat coklatos macan slime tapi katanya menggunakan white glue ya kak jangan menggunakan clear glue Oke disini jadi aku bakalan coba bahan tambahannya ada slime activator dan juga baby oil ya Oke kita langsung aja disini yang pertama aku bakal bikin dulu minuman coklatos macanya soalnya ini kan bentuknya serbuk ya jadi disini aku bakalan seduh aku pakai air hangat atau panas ya tapi sedikit aja enggak usah banyak-banyak atau sampai penuh air panasnya jadi biar dia larut aja sih serbuknya ya Nah kalau misalkan udah seperti ini disini bakal aku tambahin air putih biasa sampai penuh ya Oh ya tadi aku luangin serbuknya enggak enggak sebanyak harusnya enggak semuanya ya cuma setengahnya doang nah ini udah jadi kemudian kita langsung aja bikin jadi disini bahan utamanya itu pakai white glue soalnya yang requestnya ke aku waktu itu nyuruhnya katanya pakai white glue ya Kak Oke aku turutin aja aku juga belum tahu ini nanti hasilnya seperti apa ya Nah kira-kira segini aku bikinnya white gluenya lumayan agak banyak ya kemudian ini minuman coklatos macet tadi ini aku masukin ke dalam white glue ini aku masukinnya banyak banget ya sampai tersisa sedikit lihat deh kayak lagi berenang white gluenya banyak banget Nah jadi kita ini aduk-aduk aja sampai pakai si white glue sama coklatos macet tadi tuh tercampur rata ya cuman ini pas tercampur ratanya kayaknya dia nggak bakal jadi warna hijau deh lihat deh ya kan bisa kalian lihat sendiri jadi kayak warna putih lagi sedikit ya Oke jadi disini aku padahal tadi tambahinnya banyak banget ya pewarna nya eh pewarna lagi coklatos macetnya sedangkan ini jadinya kayak gini jadi kayaknya aku bakal tambahin pewarna aja ya pewarna hijau sedikit tapi ini kebanyakan nggak sih Oke warnanya lumayan lah ya soalnya kalau misalkan aku tambahin pewarna dia nantinya warnanya pucat putih gitu ya jadinya enggak kayak mirip coklatos macet gitu jadi maaf aku tambahin pewarna disini juga mau aku tambahin baby oil biar dia nanti nggak lengket ya soalnya dari white gitu kadang suka lengket gitu tadinya mau aku tambahin sabun cuman nanti takutnya malah tergantikan wangi macetnya jadi wangi sabun nah disini udah udah tercampur atas semuanya aku langsung tuangin slime activator nih ke dalam wadah banyak banget ini aku tuanginnya kalau bikin white dulu itu memang agak-agak susah pas bikin ditambahin bukan susah sih nggak langsung ngegumpal gitu nih bisa kalian lihat sendiri ya beda sama kalau misalkan kita bikin dari clear dulu ya lihat ini padahal aku kasihnya banyak banget loh slime activator nya tapi dia kayak nggak mau menggumpal gitu nggak tahu udah ini jadi atau nggak slimenya nah jadi ini juga belum menggumpal menggumpal ya slimenya padahal tadi aku udah masukin banyak banget dan sekarang aku masukinnya super banyak ini slime activator nya semoga aja dia menggumpal ini udah mau mulai membersihkan wadah nih padahal aku udah banyak banget ya ngasih slime-nya Oke jadi aku mau pakai tangan aja ya buat membersihkan slime dari wadahnya ini biar tahu teksturnya itu dia udah jadi atau belum tapi aku merasain kayak megang apa ini ini beda banget sama slime yang aku bikin bisa kalian dengar sendiri ya ini teksturnya dia nggak kenceng banget nggak nyaringnya bunyinya dan itu gampang putus gitu loh kayak tofu slime jadi kayak tahu gitu loh lihat ya bisa kalian lihat sendiri ya pas aku pencet-pencet tuh dia kayak gampang putus terus nggak nyaring gitu suaranya Oke ini bakal aku simpen dulu ya teman-teman dan disini aku mau coba bikin lagi ini sisa yang tadi ya jadi aku seduh lagi pakai air panas jadi aku sekarang mau coba bikin menggunakan clear glue kalau tadi kan aku menggunakan white glue dulu jadi sekarang aku mau coba menggunakan clear glue jadi tadi aku kenapa bikinnya dari white glue dulu soalnya kan yang request ya jadi nggak enak kalau misalkan nggak aku bikinin buat ya kalian yang request juga harap sabar dan antri ya Insyaallah bakal aku bikinin kalau misalkan akunya setuju dengan apa yang kalian request nah ini aku tuangin coklatos macanya banyak banget semuanya aja ini bakal aku tuangin Oke dan bisa kalian lihat sendiri ya pas aku tuangin coklatos macak ke clear glue itu dia warnanya alami banget jadi tanpa aku kasih warna dia udah bagus ini langsung aku tuangin slime activate glitter dia juga udah langsung menggumpal jadi kalau misalkan kita bikin slime menggunakan clear glue itu harus sedikit-sedikit ya kasih selain tv ternya soalnya takut langsung menggumpal keras jadi disini aku tuangnya sedikit demi sedikit ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini nggak usah ditambahin lagi jadi kita aduk-aduk aja terus pakai spatula bisa pakai tangan juga oke nah ini dia hasil akhirnya bisa kalian lihat sendiri kenapa aku pengen coba menggunakan clear glue kayak karena menurut aku kayaknya ini bakal hasilnya tuh bakal bagus soalnya kan kalau clear glue itu kan bening ya jadi pas kita campur coklatos macak itu hasilnya bagus oke untuk kecobaan ini keduanya aku bakal tutup dan bakal aku diamkan dulu selama satu hari ya teman-teman Oke ini dia hasil slimenya setelah aku diamkan selama satu hari ini maaf ada bulungan kayak gini tadi ini aku coba pencet soalnya aku penasaran banget dan bisa kalian lihat sendiri ini adalah yang menggunakan white glue ya setelah aku didiamkan eh setelah aku didiamkan setelah slimenya aku diamkan selama satu hari ini tuh dia mengeluarkan cairan gini ya mungkin kayaknya ini gara-gara apa kebanyakan masukin slime activator soalnya kalian juga lihat sendiri kan pas aku mau menggumpalin si slimenya ini aku masukin slime activatornya tuh sampai banyak banget biar dia bisa menggumpal jadi itu kebanyakan banget waktu aku bikin rose slime activatornya tapi dia nggak keras tetap lembut cuman pas kita tarik tuh dia cepet patah oke maaf nih berisik banget ada suara burung ya lebih kencangan suara burungnya dibanding suara slimenya oke teman-teman jadi ini dia hasil dari coklatos macak menggunakan white glue bisa kalian lihat sendiri ya hasilnya seperti apa dia gampang putus tapi dia lembut makanya ini aku bikinnya dua yaitu menggunakan dari white glue sama yang menggunakan dari clear glue biar kalian bisa pilih lebih sukaan yang mana jadi kalian juga nggak salah pilih nantinya mau bikinnya dari white glue atau dari clear glue ya oke sekarang kita langsung lihat aja hasil yang dari clear glue aku bakal tuangin Wow ini aku sangat suka banget soalnya ini warnanya sesuai dengan coklatos macapas kita seduh ya ini warnanya bagus kalau yang tadi kan memang aku tambahin warna hijau soalnya putih kan menggunakan white glue kalau ini tuh bener-bener alami bagus banget ya kalau menggunakan clear glue itu nah ini juga teksturnya pas aku tarik dia nggak gampang putus dan hasilnya bagus glossy aku suka banget sama coklatos macak yang menggunakan clear glue nah jadi buat kalian yang udah request ke aku untuk membuat coklatos macak menggunakan white glue kalian udah lihat sendiri kan hasilnya seperti apa jadi itu tergantung kalian mau ngikutin dari white glue atau dari clear glue ya kalau aku sih lebih suka dari clear glue ya soalnya dia alami banget warnanya soalnya kan kalau dari white glue itu lemnya putih jadinya pas kita masukin coklatos macak itu jadinya warnanya tuh nggak ada hilang ya oke mungkin nanti bakal ada yang komen lagi di bawah video aku ini kalau aku ini cerewet terus banyak ngomong oke nggak apa-apa ya fine emang aku ini banyak ngomong dan cerewet tapi kan itu juga untuk ngejelasin tekstur slime itu seperti apa dan aku memang orangnya suka banyak ngomong jadi maaf banget ya buat yang nggak suka maaf banget tapi makasih juga yang udah selalu support dan dukung aku kalau misalkan aku ini lebih bagus banyak ngomong jadi memang inilah aku ya padanya jadi maaf banget ya kalau misalkan aku ini cerewet Oke semuanya jadi tutorial kali ini cukup segini aja ya yaitu tutorial cara membuat coklatos macak slimenya dan hasil slimenya ini memang yang berhasil cuman bisa kalian lihat sendiri ya perbedaannya yang menggunakan white glue sama yang menggunakan clear glue itu bedanya jauh banget ya dan aku udah dari tadi udah bilang aku lebih suka yang menggunakan dari clear glue beda sama yang dari white glue ya dia itu gampang putus gitu gampang patah pas kita mainin sedangkan yang dari clear glue itu enak banget pas kita mainin nah jadi jangan lupa juga buat kalian semuanya yang udah nonton video ini di like ya videonya komen juga kalian lebih suka sama slime yang mana yang menggunakan clear glue atau yang menggunakan white glue ya dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semuanya video aku ini dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube-nya aku bye-bye teman-teman thanks for watching Assalamualaikum love you guys sayang kalian semuanya terima kasih ya yang udah selalu support dan dukung aku love you selamat menikmati